Pelaku pencabulan santriwati di pesantren yang berada di Kabupaten Bandung kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku berinisial H38 tahun diketahui juga tinggal di pesantren dan telah mencabuli tiga orang santriwatinya. Saat ditunjukkan oleh polisi, H tampak kundul pelontos dan tak mengenakan alas kaki. Kapolresa Bandung, Kombes Kusworo Wibowo mengatakan kasus pencabulan tersebut terungkap dari korban yang bercerita kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian melaporkan ke Polresa Bandung. Dari laporan tersebut, pihaknya langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku. Dikutip dari tribun jabar.id, Senin 10 Januari 2022, Kusworo menjelaskan sejauh ini ada tiga orang korban, namun masih belum diketahui soal adanya tambahan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita melakukan press conference berkaitan dengan dugaan, tindak pidana, persetubuhan, jumto, subsider, pencabulan yang dilakukan oleh saudara H. Ini adalah pemilik Pondok Santren yang dilakukan terhadap tiga santri yang berada dalam Pondok Santren tersebut. Dengan kejadian dari mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Ada pun modus yang dilakukan adalah mengisi tenaga dalam. Dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban memijik si pemilik Pondok Santren ini, kemudian berbalik si pemilik Pondok Santren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seluruh tersebut. Dari situ, salah satu korban ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporkan kepada Polresta Bandung. Dari situ, Polresta Bandung, jajaran Satreskrim Polresta Bandung bergerak cepat untuk mengambil keterangan dan para korban dan saksi-saksi dilaporkan pada tengah 1 Januari dan segera kita lakukan pemeriksaan, kita cita barang bukti, kita lakukan visum et repetum kepada para korban sehingga tidak sampai seminggu sudah bisa kita lakukan pengamanan terhadap tersangka dan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dengan demikian, kita cerat dengan pasar 81 dan 82 dari Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal Youtube Tribu News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!